Kecelakaan maut di tol Pemalang, Jawa Tengah, Senin dini hari tadi menyebabkan atlet pelutangkis Indonesia Sabda Perkasa Belawa meninggal dunia. Ia menjadi korban meninggal bersama sang ibu Anik Sulis Tiawate, sedangkan ayah dan kedua adiknya selamat dari tragedi tersebut. Kejadian kecelakaan lalu lintas yang merenggut Sabda Perkasa terjadi pada Senin di jalan tol kilometer 315 plus 200 sekira pukul 3.40 menit waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan maut tepatnya di Desa Petanjugan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Kecelakaan di tol itu melibatkan mobil sedan Toyota Camry dengan truk old diesel. Dilansir dari tribunews.com, mobil yang dikendarai keluarga Sabda melaju dari arah barat timur ke lajur kiri. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan di atas rata-rata, kemudian membentur dan menabrak truk dengan nomor polisi AG8719V di depannya. Penyebab kecelakaan ini diduga karena pengemudi atau ayah Sabda dalam kondisi mengantuk. Dalam insiden ini, Sabda sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sekitar pukul 7.30 pagi ia dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!